Al-Fatihah Tato itu haram, berarti untuk menghilangkan saja dia tidak wajib Tapi dalam hadith sahih, tato haram bagi pembuat ataupun yang terbuat Yaitu dibuatkan tato Jawaban yang pertama adalah saya tidak berani dengan adab Allah Saya takut dengan adab Allah Adab Allah mau ditantang, tidak berani dong adab Allah Semoga Allah mengampuni saya Jangan ditantang adab Allah, neraka Satu menit saja susah Tidak usah di neraka nanti Di dunia, Anda dipinjem Pinjem punggung Anda, tak kasih 5 juta Saya setrika satu menit Apalagi adab Allah di akhirat Saya takut adab Allah Di saat kami menyampaikan itu, bukan saya nantang adab Allah Saya menyampaikan ilmu Beda ya antara haram memasang dan setelah masang Anda bedakan ulama yang menjelaskan bukan saya Hukum membuat tato, memasang dan meminta Allah mengutuk orang yang memasang tato dan minta dibasang tato Memang ini diharamkan Pembahasan kita bukan ini Tetap ini haramkan Bagi orang yang sudah punya tato itu bagaimana Bagi yang sudah punya tato itu bagaimana Apakah harus dihilangkan atau tidak Dibahas para ulama Memang hukum memasangnya adalah haram Hukum minta tato adalah haram Hukum memasang tato adalah haram Yang sudah ada tato ini beda Ulama jelaskan bukan saja Kalau saya masuk neraka, ulama dulu masuk neraka yang saya ikuti Jadi tolong saudaraku Ilmu itu ada, pembahasan Nah sekarang kalau sudah punya tato Dia punya kesalahan Bagaimana tobatnya? Apakah tato harus dibongkar? Dilihat dulu dong Kalau seandainya harus dibongkar itu tato hanya di pipi Kalau tato sekadar kejur tubuh mau di bagaimana ini Dan ternyata ulama membahas dengan rinci jelas Masalah keharaman membuat tato tidak ada khilaf Jelas Masalah pembongkaran tato Haruskah dibongkar dengan lima Kalau terbukti lima ini baru wajib dibongkar itu tato Contoh, pertama ada Waktu memasangnya Dalam keadaan Dia tahu itu haram Memasangnya Tahu itu haram Kalau orang yang tidak mengerti haram Masa harus dikuliti Kalau dia mengerti Saya tidak mengerti Kalau haram sudah masang Ya, Masya Allah Maha kasih Walaupun dia tobat Walaupun belum mengerti Masa orang mengerti Kamu harus di setrika Ya, ada itu Walaupun dia tidak mengerti Baru nanti yang wajib adalah Dia mengerti itu haram masih mentang Biarin haram Ini mau tak pasang Satu Kemudian Memasangnya sudah balik Sudah balik Anak kecil tidak punya dosa Wah, dia anak kecil Masang tidak mengerti Masa dipasang Kirihan gede Sudah dibuang Dalam kepada anak kecil Dia tidak punya dosa Waktu masangnya Yang kedua adalah Harus di usia balik Yang keempat adalah Yang ketiga Yang ketiga adalah Semoga ingat Yang ketiga adalah Tatu Belum tertutup kulit Masih proses di luar Kalau sudah tertutup kulit Tidak wajib lagi Ini babnya bab wuduk Biasanya tatu itu dibahas bab wuduk Sah tidak wuduknya Orang bertatu Dijawab adalah sah Karena tatunya sudah ada di dalam Yang wajib dibahas itu adalah kulitnya Kan kulitnya di luar Tatunya ada di dalam Jadi tatu Belum tertutup Maka itu boleh Maka belum tertutup Kalau sudah tertutup Tidak wajib lagi dibongkar Kemudian Yang keempat Tatunya Tidak ada manfaatnya Kalau tatunya ada manfaatnya Waktu memasangnya itu Dalam keadaan Pokoknya waktu tatu Lihat ada manfaatnya Saya tanya kepada guru Gimana ada tatu Ada manfaatnya Ya Mungkin ada orang Tidak ngerti Mohon maaf Kalau ada orang Tercipta dalam keadaan Tidak beralis Ya kan Anda jangan pasang tatu Haram hukum Hukumnya Cuman karena dia belum mengerti Tiba-tiba Pasang tatu Biar punya alis Alis buatan Tidak Tidak tahu setelah itu Ngerti itu haram Berarti itu ada manfaatnya Karena suaminya dulu Waktu ngelamar dia Kelihatan alisnya Kalau dibongkar Nanti kan Contoh ini Maksudnya ada manfaatnya Karena sudah tertutup Dan ada manfaatnya Kalau ada manfaatnya Tidak usah Ada manfaatnya Misalnya untuk menutupi Kekurangannya dia Tapi kalau sengaja Menutupi kekurangannya Dengan tatu Tidak boleh Ini kisahnya sudah Sudah Masalah memasang tatu Haram sudah Selesai Ini sudah ada tatunya Yang kelima adalah Proses Jadi kalau seandainya benar Empat ini terpenuhi Empat terpenuhi apa Dia masangnya Ngerti kalau haram Sudah balik Belum tertutup kulit Masih ada ini Dan memang tidak ada manfaatnya Gambar aneh-aneh Maka baru wajib Kalau sudah terpenuhi yang lima Yang lima adalah Proses Prosesnya itu Tidak memberatkan dia Proses pembersihan Tatu tersebut Tidak sampai Menjadikan dia Tidak sempurna Di dalam berbuduknya Misalnya Gara-gara dikuliti Tatunya dia harus pakai perban Sehingga buduknya Tidak sempurna Tapi kalau prosesnya Berat seperti itu Maka tidak usah Dibongkar itu tattoo Tapi kalau ternyata Ditemukan satu alat Yang sangat mudah Ada tattoo Ditempelkan Maka Itu hendaknya dihilangkan Cuma kalau sampai Proses yang berat Jangan dong Islam itu indah Dalam bertobat Anda tidak punya tattoo Bisa ngomong begitu Yang bertanya Anda pikir yang punya tattoo itu Kasian dia Sudah mau tobat Tatonya apa Aduh Saya mau operasi Biaya berat lagi Ini ini Tersiksa nanti Tidak jadi tobat Nanti pada akhirnya Balik lagi Inilah ulama Bukan saya Anda bicara Namanya kitab Fiqih dalam kitab Khusral Karim Disebutkan hal-hal Semacam ini Kami hanya menyimpulkan Bukan perkataan saya Hatis Nabi jelas Ulama memahami Hatis Nabi Lalu bagaimana Nanti sudah tobat Mau jadi ustad Bagaimana Kelihatan tattoo Ya gak apa-apa Gak apa-apa Biar sadar Mantan preman Saja bisa jadi ustad Masa santri Gak bisa jadi ustad Ini ada santri Males gak mau jadi ustad Lumayan ini Saya sih Saya mantan preman Wah ada tatonya Kok bisa Preman saya juga jadi ustad Ngaji benar Ente mau bertahun-tahun Tidak mau ngajar Nah ini Cambuk juga Sebetulnya sederhana ya Terima kasih saudaraku Yang mengingatkan kami Sebetulnya dia bukan ingin Mengolok Bukan Maksudnya Sesuai dengan pahamannya Dia seneng Artinya orang yang bertanya Orang yang ada kiroh Cinta kepada kami Buya kok berani ngomong gitu Beranikah dengan adab Allah Ini kan ingatkan saya Terima kasih Adab Allah Oh tidak Saya takut adab Allah Jadi kepada siapapun yang bertato Tobatlah menangis kepada Allah Jika ternyata Tidak menulih masyarakat tersebut Tidak harus dihilangkan Biarkan tattoo Ada pada anda Hati anda bersihkan Tidak boleh ada Tatonya kalau hati anda Bersihkan hati anda Dari tattoo Yang namanya adalah Nukta Soda Petik titik-titik hitam Dalam hati Kekotoran Bersih hati Insya Allah Allah ngampuni Ini saja masalah tattoo Terima kasih Kepada yang menyampaikan Sebelumnya Jangan marah anda Mohon maaf Yang komentar di youtube saya Kemarin ada netizen Yang ngomong Kok dimarahi Sama yang lain Bukan Itu orang yang sayang Sama saya Jangan dicaci ya Yang bertanya Jangan dicaci Tanya goblok Dibarahi oleh Pengomentar di youtube Jangan Termasuk yang kemarin Ngomong Buya jangan komentar Maksudnya apa Biar buya itu terjaga Hari ini pun Maksudnya Biar buya Tidak masuk neraka jahannam Jangan dimarahi Tolong Komentar di youtube Yang baik ya Itu maksudnya Ngingetkan buya Ngingetkan saya Agar hati-hati Maka saya jelaskan lagi Jangan dicacil ya Saya tidak senang Kalau anda mencaci Orang yang ingetkan saya Bahkan saya doakan Ya Allah berikan kasih sayang Orang yang menunjukkan Kekurangan saya Terima kasih Kalau dekat saya Saya kasih duit Saya kasih duit Nanti datang Saya kasih duit Terserah berapa nanti Pokoknya harus Terima kasih Yang ingetin saya Kok bangga dong Jangan marah ya Netizen Kommentator Jangan anda komentar yang jelek Dengan orang yang bertanya Dengan seperti itu Tidak Mereka cinta dengan saya Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih